Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Santri Konah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah dan ridho dari Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Namun sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tombol notifikasinya diaktifkan supaya kalian menjadi orang pertama yang menonton video dari channel Santri Konah. Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur yang juga menjadi pusat pemerintahan. Selain memiliki beragam fasilitas pendidikan yang lengkap dari pendidikan formal hingga non-formal, ada juga beberapa pondok pesantren di Surabaya yang berkualitas. Salah satu penelitian Center of Religion Research and Development Makassar menunjukkan bahwa semua kegiatan di pesantren adalah pemberdayaan santri. Hal ini dapat menunjang kemandirian juga rasa tanggung jawab santri saat belajar di asrama. Banyak lembaga pendidikan formal di Surabaya, salah satunya adalah pondok pesantren yang juga ikut berkembang dengan pesat. Beragam jenis pesantren tersebut tersebar di seluruh wilayah Surabaya yang juga memiliki asrama, mulai dari usia SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Inilah 10 pondok pesantren terbaik dan terpopuler di Surabaya sehingga bisa menjadi referensi bagi para orang tua dalam memilih pesantren untuk tempat memperdalam ilmu agama Islam bagi si kecil. Pondok pesantren Miftakus Sunah berlokasi di Jalan Kedung Tarukan, Tambak Sari, Surabaya. Pondok pesantren ini telah berdiri sejak tanggal 10 November tahun 1982. Letak pesantren ini juga cukup strategis, terutama karena berdekatan dengan Gelora 10 November. Selain memperdalam ilmu agama Islam, pesantren ini juga dilengkapi dengan berbagai jenjang pendidikan formal. Tak hanya santri mukim yang bisa bersekolah di sini, tapi masyarakat sekitar juga bisa bersekolah dan mengikuti pengajian rutin. Pondok pesantren Luqman Al-Hakim Hidayatullah Pondok pesantren di Surabaya ini memiliki asas dari nilai-nilai tauhid yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, hingga menjadikan sekolah ini berbasis integral karakter seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui pendidikan karakter dan ahlak. Pondok pesantren ini memiliki jenjang pendidikan formal dari TK, SD Integral, SMP Integral Putra Full Day School, SMP Integral Putri Full Day School, SMP dan SMA Integral, Takhasus, dan juga perguruan tinggi bernama STAI Luqman Al-Hakim. Beberapa program unggulannya diantaranya sekolah yang berasrama sehingga lebih terjaga lingkungan dan pergaulan santri, menguasai dan mampu menghafal 8-30 jus Al-Quran, menguasai bahasa Arab dan Inggris, serta belajar Al-Quran langsung bersama Sheikh dari Timur Tengah. Pondok pesantren Tafidul Quran Sunan Giri, termasuk dalam pondok pesantren di Surabaya yang menekankan tentang penghafalan atau tahfiz Al-Quran. Berlokasi di Jalan Wonosari, Tegal Gang 4, Surabaya. Pesantren ini juga memiliki berbagai jenjang pendidikan formal, seperti RA, MI, MTS, dan MA. Adanya fasilitas di pesantren juga akan mempermudah santri dalam mengakses berbagai keperluan sehari-harinya yang bisa juga diakses oleh masyarakat sekitar seperti Kopontren. Ada juga kegiatan ekstra kulikuler seperti kajian kitab kuning, pramuka, marawis, seni bela diri, hingga wirausaha. Pondok pesantren Hairunas Pondok pesantren di Surabaya selanjutnya ini masuk dalam kategori pesantren terbaik di sana. Pondok pesantren ini didukung dengan gurunya yang berkompeten serta alumninya yang berjiwa kurani, berkebangsaan, dan berilmu taraf nasional sesuai dengan visi Pondok pesantren tersebut. Beberapa program terpilih dari Pondok pesantren ini seperti menyelenggarakan pembelajaran internalisasi dengan memuliakan Al-Quran melalui tahsin, tahfiz, tadabur, dan tatbik Al-Quran serta menyelenggarakan pembelajaran ekstra kulikuler untuk pengembangan diri para santri. Berkat hal tersebut, banyak sekali prestasi yang telah diraih, misalnya juara tiga lomba banjari Ahwat Salimah sejawa timur, juara dua lomba kaligrafi Ahwat tingkat SMA di SMA 2 Surabaya, serta juara tiga pidato ihwan tingkat SMA di SMA 2 Surabaya. Pondok pesantren Asalafi Al-Fitra Pondok pesantren ini didirikan pada 1985 yang bermula dari pengajian kecil dari para santri di pesantren lain. Pondok pesantren ini kini semakin berkembang dan lebih dikenal di masyarakat secara luas, sehingga banyak masyarakat yang mendaftarkan anaknya ke sana. Pendidikan di pesantren ini dilaksanakan pada pagi dan siang hari, sedangkan pendidikan pada malam hari diperuntukkan santri yang tidak menetap atau masyarakat sekitar pondok yang pada pagi harinya sekolah pendidikan umum dan di luar pondok. Pondok pesantren Al-Jihad Pondok pesantren Al-Jihad merupakan pondok pesantren mahasiswa yang terletak di Jalan Jemur Sari Utara, Wonokolo, Surabaya. Pondok pesantren ini didirikan oleh Haji Surowi pada tanggal 20 Februari tahun 1983, ini adalah pesantren tradisional yang tidak memiliki jenjang pendidikan formal. Dinamakan juga pesantren mahasiswa karena yang bermukim di pondok pesantren ini merupakan para mahasiswa yang ingin memperdalam ilmu agama. Kurikulum pendidikan agama yang harus ditempu oleh para santri adalah pendidikan madrasah diniah dan kajian kitab kuning. Pondok pesantren Anur adalah pondok pesantren di Surabaya lainnya yang diisi oleh para mahasiswa, terletak di Gang Modin 10A, Wonokolo, Surabaya. Di sini ada beberapa aturan terkait pembatasan usia dan hal lainnya yang menjadi patokan dalam menerima calon santri. Batas santri memperdalam ilmu agama di pesantren ini tergantung dari lulusnya santri dari perguruan tinggi. Santri yang bermukim di pesantren ini juga akan diberikan pendalaman bahasa Arab dan bahasa Inggris, kajian studi Islam, tahfiz Al-Quran, serta mengadakan seminar yang bekerja sama dengan lembaga lain. Pondok pesantren Nurul Huda terletak di Jalan Sencaki No. 64, Simokerto, Surabaya. Pesantren ini berdiri sejak tanggal 28 Juli tahun 1994, tak hanya untuk memperdalam ilmu agama Islam saja, di pesantren ini juga untuk menanamkan ahlakul karimah sebagai karakter santri yang jadi ciri khasnya. Santri juga mendapatkan pendidikan formal yang terdapat di kawasan pesantren, seperti RA, MI, SMP, dan SMA. Untuk mengembangkan keterampilan para santri, pesantren juga menyediakan beragam kegiatan ekstra kulikuler berbasis agama, seperti seni kori, tahfiz Al-Quran, latihan had, dan latihan dai. Pondok pesantren mahasiswa Andresmo ini merupakan pondok pesantren yang menghususkan diri untuk menerima santri dari kalangan mahasiswa, karena lokasinya di daerah Jemursari, Surabaya. Banyak santrinya yang merupakan mahasiswa di Universitas Sunan Ampel, Surabaya. Termasuk pesantren terlama di Surabaya, pesantren mampu memberikan pendampingan ilmu agama bagi mahasiswa di daerah tersebut, tidak terpaku pada jurusan kuliah, namun para santri harus tercatat sebagai mahasiswa saat mendaftar. Pondok pesantren Hidayatullah ini mungkin akan jadi pondok pesantren di Surabaya yang paling berbeda. Sebab biasanya pesantren didirikan oleh seorang Kiai, namun di sini didirikan oleh para mahasiswa Surabaya. Kini, pesantren tersebut sudah memiliki penitipan anak, daycare, KBTK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Ada juga program Tafis Al-Quran setara SMP dan SMA yang mendatangkan pengajar dari Timur Tengah untuk menjadi daya tarik masyarakat serta menjaga kualitas pendidikannya. Meski muridnya tidak banyak untuk yang status boarding school, namun jumlah total santrinya sekitar 2 ribuan anak. Itulah tadi daftar pondok pesantren terbaik dan terpopuler di kota Surabaya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.